Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channelnya Jaden Family Beberapa minggu yang lalu Aku sempet Cari cupang dan pengen Belajar budidaya cupang ya Dan ini ada beberapa Cupang yang aku punya itu Seperti ini ada Hellboy Terus ada ini apa ya Warna-warni ini Plakat ya Terus ada lagi yang di dalam itu Ada Yellow Quay juga ada Terus ada Halmon juga ada Halmon Yang sekarang ini ada disini Ada disini Ini baru netes Tadi pagi Kurayanya Dan aku kepikiran gimana cara Nasi makan karena di Jogja Baru susah nyari kotak air ya Dan Sebenarnya sih gak susah cuman karena saya kerja Dari jam 10 pagi sampai jam Sembilan malam Gak mungkin kalau mau cari kotak air Keliling Jogja Kalau gak pas libur Karena Liburku gak sesuai Terus Burayanya juga udah lahir Tadi pagi Jadinya aku mau gak mau harus Cari alternatif Dan ini Alternatifnya adalah Pakai Artemia ya Banyak yang di Youtube tuh Bilang kalau pakai artemia ini bagus Cuman Peralatan yang harus Aku siapin buat bikin artemia Yang masih segar atau masih hidup Itu kalau udah aku baca-baca Itu pertama Ada ini Ini opsional sih Kalau yang ini Kran Aku pilih yang kran 2 Nanti Takutnya kalau kegedehan atau gimana Nanti bisa satunya Buat pakai So Apa namanya Botol kedua Selain itu Ada sambungan ini Ini sambungan Sambungan dari Ini buat Buat ke dalam botol Terus botol aqua Ini botol aqua Lumayan yang gede Botol aqua nya yang gede Ini 1 literan lebih Ini nanti 1.500 Dan nanti aku potong disini Aku potong disini Nanti buat Udah Terus Aerator Ini aerator aku beli juga Murah Cuma 30 ribu aja Aerator Candila Gak tau Aku merek-mereknya kayak gini Yang penting cuman beli aja Aku beli aerator Dulu Numbung Kata yang jualan Mungkin itu cancel dalamnya Katanya gitu guys Oke aku gak Cuma asal beli aja ini Terus ada selang Dan Ini Bekasnya dulu aku pakai Gue Tahu guys Apa Ini dulu selan Apa namanya Belas aku pakai Bikin Nila dalam drum Sukses sih Lumayan Nah Kurang lebih seperti itu Perangkatannya nanti Kita coba rakit dulu ya Oke guys Aku mau Potong ini dulu Oke Ini udah aku potong Jadi dua kayak gini Dan ini juga aku udah lubangin Pakai Obeng kecil kayak gini nih Nggak terlalu Mudah-mudahan gak bocor Ya orang-orang Lihatnya sih Cuma kayak gitu doang Jadi mudah-mudahan gak bocor Jadi cuman begini aja Nanti terus Aku mau tes dulu Sini nanti Aku mau tes Kira-kira Kalau dikasih air Bocor gak ya Terus habis itu Nanti ada selang Yang masuk ke dalam Itu Selangnya ini Selangnya ini Masuk ke dalam Nanti aku masukin dari sini Ini biar gak terlalu Masukin Caranya sih Jamang banget Simpel Aku masukin Ini aku masukin ke selang L-nya Mudah-mudahan Ini gak bocor Kalau bocor Berarti aku harus Ngelem pakai Lem Pralat Eh lem Pralat Iya lem Pralat Oke Kayak gini udah Keren banget Ini Keduknya udah keren banget Udah keren banget Habis itu Nanti yang Ujung Mudah-mudahan Yang ujung ini Nanti aku Pasang Airator Nah Kayak gini Ini aku mau praktek langsung aja Aku mau praktek air Udah-udahan Gak apa-apa Dan ini aku mau naikin Biar gak Biar gak Apa namanya Biar gak Membalik airnya Aku mau tumpain Tumpain air Katanya sih Gak terlalu penuh-penuhan Kalau semua bocor Berarti besok Tak kasih Tak kasih Apa namanya Cek dulu Airnya Segini Kurang Kurang banyak Sebenarnya Ini aku menaikin dulu Takutnya nanti malah Apa namanya Airnya Bahaya Dilihat Dilihat Sini sih Gak bocor Ya Kayaknya Gak bagus Ini gak Bocor Jadi Gak Oke Ini aku mau tambahin air Jadi ini Kurang lebih Segini kali ya Ini kan Nah Kurang lebih segini Nanti Tinggal aku kasih Garam Aku gak punya Garam Apa namanya Aku gak punya Garam Gak punya Garam Otong Golam Golam garam ikan Aku punyanya Cuman garam biasa Aduh Ya Airnya keluar Oke 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 Nah Sudah Disib banget Aduh Mudah-mudah Gak apa-apa Udah Tinggal aku kasih Garam Menurut Menurut Orang-orang Bikin Garamnya Garamnya gak usah Pasin dulu Dijilat dulu Garamnya gak usah banyak-banyak Katanya cuman cukup Sesendok Gini Ini sesendok Makan Dah Oke Kita tambahin dikit lah Tak banusin Ini namanya juga Coba-coba Coba-coba itu Kalau gak jadi Gak apa-apa Terus Ini Artemianya Artemianya Aku buka dulu Ini artemianya Ini aku Mau ambil Gak banyak Baunya kayak Apa ya Baunya kayak Eh duduk Baunya kayak ikan asin Baunya kayak ikan asin Oke Pakai apa ya Aku ngambil Sudah Pakai sendok Ngambil segini aja deh Gak usah banyak-banyak Segini kali ya Sudah Nah Oke Namanya juga baru nyoba-nyoba Oke Ini aku tutup lagi Katanya ini harus ditaruh di tempat yang Ingin Nah ini aku mau Kasih aerator Aku nyalain pakai aerator ya Oke Nah oke guys Ini udah aku nyalain Airatornya Aku nyalain Nah pasti ini nanti dimarahin bini Ini Nah sengaja aku bikin tambahin sambungan agak panjang Ini agar Apa Bisa tak taruh di bawah Sementara kan ini buat Video itu sih Dan ini sudah kelihatan banget nih Nah Dia artemianya juga udah Jatuh udah ikut-ikutan arus Nah Ini baru pertama kali Aku ikutin tutorial di youtube Buat Ngidupin artemia ya Kayaknya tadi kesedikitan ya Nanti aku tambahin dikit lagi deh Biar agak banyak dikit Nanti kalau sumama emang banyak Tak coba Kalau sumama di yang Di Umurnya diramain pakai aerator ini ya Oke guys Mungkin sementara itu dulu Coba Saya menggunakan Airator Eh saya menggunakan Saya menggunakan Artemi Buat ini nanti Buat ikan Buraya saya yang baru lahir Tadi pagi Lahirnya hari Jumat pagi Ini hari Jumat malam Katanya 1x24 jam Arteminya udah hidup ya Ya mudah-mudahan besok Sebelum saya berangkat kerja Udah ini Tapi pasti kalau Saya punya masalahnya Nanti kalau sumama kerja ya Gatau deh Nanti arteminya Jadi kayak apa Ya udah Gak apa-apa Namanya juga baru coba-coba ya Ini sudah Melupuk-melupuk Dan ini montak-taruh di bawah dulu Biar gak Kesengpa Atau gak kesampan Sampan Ya kurang lebih seperti itu Hikmah cari tempat dulu Biar gak kegambu Ini lumayan panjang Jadinya Angan Mohon dari istri Mohon dari istri Udah Aku taruh Aku taruh di bawah Oke Kalau belum ngerekam sampai sore Sampai pagi Keren nih Sudah jalan Kegencengan gak ya Gak tau dah Aku udah awan Namanya juga nyoba Air di bawahnya Kayaknya ngetes Oke lah guys Gitu aja Kalau Sedikit Belajar Saya mau nyalain artemia Mau ngidupin Ngetesin artemia Di rumah Tetap tonton Kita di Jaden Family Jangan lupa Bantu kita subscribe ya Share Comment Apa aja Ini kita nyubi Baru Mau Pelihara cupang Saya Vitos Di channel Jaden Family Assalamualaikum Jaden Family Tualian Gondisi Jaden Family